Halo bunda, selamat datang di Dunia Bidan Dunia Bidan kali ini akan membahas sedikit tentang kapan dan bagaimana seorang ibu yang bersalin itu harus meneran atau kapan boleh meneran dimana seorang ibu bersalin itu dibutuhkan kekuatan untuk mengejan ini untuk mengeluarkan si bayi dari dalam rahim tapi apabila meneran ini salah waktunya dan caranya ini juga menimbulkan kesulitan yang pertama kapan kapan-kapan itu dilakukan setelah adanya pembukaan lengkap jadi akan ada proses persalinan dimana ada pembukaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan pembukaan 10 yang biasa disebut dengan pembukaan lengkap dimana pembukaan lengkap ini harus dilakukan dengan pemeriksaan dalam pemeriksaan dalam bagaimana seandainya ini dilakukan oleh ibu bersalin ketika pembukaan belum terjadi pembukaan lengkap saya tidak punya model tidak punya contoh tidak punya alat seumpama ini adalah cervix ada di dalam dan ini adalah kepala bayi seandainya kepala bayi ini cervixnya belum pembukaan lengkap ini adalah seperti ini meneran sekuat apapun dia tidak akan bisa keluar sedangkan pembukaan lengkap itu seperti ini nah bisa dibayangkan kan ini adalah cervix dan ini adalah kepala bayi nah seperti ini jika pembukaan belum lengkap ini katakanlah pembukaan oh masih pembukaan 5 gitu ya pembukaan 5 meneran sekuat apapun tidak bisa untuk bayi keluar keluar ini akan terjadi robekan apabila dipaksakan jadi harus dalam keadaan benar-benar pembukaan lengkap yang ini harus dilakukan dengan pemeriksaan dalam oleh tenaga kesehatan nah tahu ya tadi ya pembukaan lengkap ya bedanya pembukaan lengkap dan belum berikutnya yaitu pada saat adanya kontraksi jadi kontraksi itu adalah dorongan dorongan dari rahim rahim mendorong bayi keluar dan ini diikuti dengan ibu untuk meneran ya mengapa kita harus bersinergi ya jadi kekuatan jika dari kekuatan rahim saja yang mendorong si bayi untuk keluar itu tidak akan kuat jika kekuatan itu hanya dari ibu saja akan tetapi tidak ada dorongan dari rahim itu juga tidak bisa keluar jadi ini harus bersama-sama ya jadi ketika ada kontraksi itu datang kontraksi datang kontraksi datang ya pada puncak ibu baru boleh meneran nah ini bersinergi antara rahim dengan kekuatan ibu ya bisa dipahami ya jadi yang pertama adalah ketika pembukaan lengkap yang kedua adalah terjadinya kontraksi oke dan bagaimana caranya meneran ya cara menerannya itu si bunda harus ambil nafas terlebih dahulu ya ambil nafas panjang setelah itu tahan di dada ya setelah tahan di dada baru bunda meneran atau mengejar ya mengejar seperti buang air besar ya jadi buang air besar jadi menerannya ada di bawah ya terkadang ada yang meneran ada di leher jadi ini salah ya jadi meneran harus di bawah seperti orang yang akan buang air besar dan terjadi konstipasi susah buang air besar nah bayangkan ibu bunda sekarang jika dalam keadaan hamil bunda bisa belajar bagaimana sih caranya meneran caranya seperti itu ya jadi ambil nafas panjang ketika udah kontraksi maksimal itu ambil ambil nafas panjang setelah itu simpan di dada dan meneran sekuatnya di bawah nah ini nanti pada saat proses persalinan itu ada tanda-tanda atau aba-aba dari penolong itu untuk berhenti meneran padahal bayi belum keluar semuanya jadi ini adalah metode supaya proses keluarnya si janin atau si bayi ini proses keluarnya itu bisa diatur apabila bunda meneran sekuat tenaga tanpa adanya koordinasi antara bidan atau penolong ya antara penolong dengan si pasien itu biasanya akan terjadi ruptur atau robekan dari jalan lahir ya robekannya itu semakin luas ya karena apa biasanya bukan kepala ini yang bisa menyebabkan robekan ya robekan yang luas akan tetapi keluarnya bahu ya keluarnya bahu inilah yang biasanya menimbulkan robekan nanti penolong akan memberikan aba-aba ya bagaimana supaya si ibu ini ya oh stop gitu kalau dibilang stop bunda juga harus stop meneran karena apa biasanya penolong nanti akan mengeluarkan bahu sebelah yang atas ya atas dikeluarkan terlebih dahulu ya setelah itu dikeluarkanlah bahu sebelah kanan ya atau bawah ya yang sebelah yang bawah baru dikeluarkan akan tetapi jika bunda meneran ber gak terkontrol ya lost control nanti bunda akan mengeluarkan bahu ini bersama-sama karena ini diameternya lebih luas ya ini lebih luas kalau begini bisa diatur dia bisa lebih terarah ya diameternya lebih kecil akan tetapi jika ini keluar bersama-sama itu diameternya akan lebih luas nah itu bunda yang bisa disampaikan jadi semoga ini bermanfaat untuk bunda yang ada di rumah dan sedang menunggu persalinan semoga ini bisa bermanfaat untuk pada saat proses persalinan dan diharapkan bisa persalinan normal oke kalau anda merasa bermanfaat ini silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis ya dan jangan lupa juga untuk di like and comment apabila bunda merasa oh ada sesuatu yang perlu didiskusikan oke dadah terima kasih